Intro Kenyal-kenyal, kayak agar-agar, warnanya hijau bikin seger, tapi bukan cincau. Ayo ada yang tau gak? Serupa tapi tau sama, kenal ini foodies, ini sepupunya cincau, namanya cuwing. Cuing ini jadi campuran buat es khas Cirobon yang dijamin bikin seger di tengah rekan kita. Penasaran kan? Pau Vino pun sama nih foodies, santai rela dong panas-manasan demi nyari gerobak es cuwing yang enak dan legend di Cirobon. Di Cirobon ini ada yang namanya es cuwing. Hmm, apa ya itu es cuwing? Penasaran juga, apakah dia cuwing gum alias permen keret? Gak tau juga sih foodies. Nah, katanya dia tuh letaknya deket rak kereta gini nih, gitu. Nah, Vino udah jalan dari ujung sana, ujung sana, rak kereta juga. Gak ketemu-temu. Aduh, kering nih. Yuk. Tentukannya sih ini foodies. Mas, emang lilik bukan? Iya. Ah, ketemu foodies, akhirnya ketemu tempatnya. Aduh, setelah panas-panasan, udah aus dari tadi. Foodies, ini warung benar-benar ya. Gak ada tanda-tanda kalau ini tuh warung emang lilik. Emang benar-benar definisi warung legend, yes. Tanpa pelang nama pun tetap pasti dicari. Nah, foodies, ini dia bintang utamanya, cuwing. Bahan dasar cuwing terbuat dari daun cuwing. Daunnya tuh mirip-mirip kayak daun cincal. Cuma bedanya, daun cuwing punya warna hijau tua. Daun cuwing memang banyak banget tubuh di daerah Indramayu dan Cirebon, foodies. Maka yang gak heran kalau es cuwing ini jadi minuman khas dari Cirebon. Nah, penasaran kan? Yuk, kita buat yuk. Oh, ini cuwing-nya dulu. Yang kerasnya. Segini cukup? Iya, cukup, bis. Oh, jadi foodies lihat bentuknya? Terus pakai ini. Oh, pakai ini juga. Terus habis itu ini? Bubur. Buburnya. Es cuwing ini campurannya cukup simpel tapi menyegarkan foodies. Pakai bubur hijau yang terbuat dari daun suji dan tepung beras, cendel putih dan juga pakai daging kelapa muda. Terakhir dikasih gula merah dan juga santan. Oke, ini udah jadi nih foodies. Ngomong-ngomong nih dari tahun berapa ini, Pak? Tahun 94. 94? Udah lama juga nih foodies. Pantesan aja udah menjadi salah satu most wanted es yang dicari di Cirebon ini foodies. Nggak heran ya bisa lulus dalam waktu 3 jam foodies, sudah eksis hampir 30 tahun. Penggemarnya dari yang tua sampai muda semuanya rembu pada kesini. Nah, sekarang saatnya mau Vina yang icip nih. Gimana segernya es cuwing mang lilik ini? Skuy! Secara look sih sangat-sangat menggoda banget ini foodies. Hmm, ini ngiler banget. Ini harus diaduk dulu foodies. Tuh, supaya dia merata. Karena kan ada gulanya, ada santannya. Cakep foodies. Enak foodies, segar banget foodies. Santannya tuh kan kental ya. Jadi otomatis rasa santannya tuh berasa. Terus santannya tuh nggak yang bikin enak gitu loh. Terus gula merahnya pun juga bold banget diri mulut gitu loh. Nah foodies, selalu soti membedakan es cuwing dengan es es lainnya, es cuwing ini tuh pakai santan yang super kental. Kalau warga Cirebon menyebutnya santan mata ular foodies. Santannya pakai takaran air yang lebih sedikit dan masih ada parutan-parutan kelapanya. Jadi itu gurih banget. Emang agak mirip cincau ya. Tapi dia lebih lembut lagi. Terus pas masuk ke dalam mulut tuh kayak berh, langsung hilang gitu loh. Bikin kita tuh kayak gampang banget nelen ya gitu. Ini kalau kayak gini-gini biasanya bagus untuk panas dalam nih biasanya foodies. Kalau soal rasa dan hasil ya, cuwing dan cincau 11-12 lah foodies. Teksturnya juga lembut dan menyegarkan. Tapi aroma cuwing tuh lebih halus dan juga lebih segar. Ini kayak kombinasi perfect banget, saling berteman banget. Tepung berasnya berasa emang lembut, soft. Tapi ada taste-taste kayak daunnya juga gitu loh di mulut gitu. Wangi gitu jadinya. Serius, ini enak banget. Ini kalian santap siang-siang, lagi hiragrah panas seperti ini. Ini udah the best banget. Rasa gurih kelapa, santan dan gula merah yang menyatu sempurna bikin tenggorokan tuh happy se-happy-happy-nya. Nikmat banget foodies. Overall, semua ini cocok banget sama lidah saya. Foodies, as tuwing itu asli lazis abis. Gak heran ya kalau mangli-lik bisa menjual sekitar 200-300 mangkok perharinya. Wow, diborong terus nih. Tuh, foodies lihat kan? Hihi, gewer-gewer. Tapi bener, chewing ini rasanya beda banget sama cincau. Jadi masing-masing tuh punya ciri khasnya tersendiri. Tapi kalau kalian kecil, buat ini yang harus kalian cobain. Karena ya buat saya sih ini berbeda ya. Karena saya baru pertama kali juga nyobain foodies. Satu mangkok full ini berapa coba? 6 ribu foodies. Aduh. Kayaknya pengen raktir 1 RT gak sih? Hmm, kalau ada raktiran, foodies juga ikut ya, Malfino. Yang gak dapet raktiran, tenang. Kalian harus meluncur aja kayak es chewing mang lilik. Lokasinya foodies deket rel kereta api di Jalan Kartini di Cirebon, Jawa Beret. Dan jangan lupa datangnya antara jam 9 pagi sampai jam 1 siang ya. Biar kamu pasti kebahagiaan. Jangan lupa ya untuk terus nonton Makan Receh. Karena cuma dimakan receh menunyi receh. Tapi soal rasa bukan recehan foodies. Seger banget foodies. Jangan lupa yaăn macer opposed ke- Jangan lupa yawn